Bapak tuh selalu berusaha untuk happy, apapun kondisinya. Ini kisahnya gimana, Indi? Di awalnya tadi malam itu saya telepon. Telepon siapa? Telepon paman saya. Apapun paman, terus orang tua, juga istri. Ya, kata paman saya ngira mungkin saya masih di sana. Di mana? Di Sekuro? Iya, tapi saya cerita duluan sebelum dia bilang bahwa saya ikut Bapak Sugi di Cibubur. Sudah berapa hari? Dari mulai saya bilang malam minggu, satunya saya diajak Ciara ke Sunan Gunung Jati. Habis itu balik lagi di Sekuro, terus diajak ke rumahnya, diajak ke Rukonya, bahkan sampai nginep juga di Rukonya. Saya bilang, coba pokoknya cerita dari awal lah, kok bisa gitu, katanya. Kamu kan suruh di situ. Oh ceritanya waktu sebelum ritual itu kamu disuruh di situ selama 41 kali? Enggak, selama yang sisanya aja. Oh, sama pamanmu? Iya, 3 minggu itu. Ya, gak apa-apa di situ. Nah, disuruh di situ. Terus gimana? Cuman saya akhirnya ikut ke Bapak kan, Pak Sugi. Sini ya ikut. Gimana ya? Saya juga sebetulnya nyaman ikut Bapak. Cuman karena tugas yang belum selesai. Jadi saya juga bingung. Jangan bingung. Dari kemarin juga mau ngomong, sebetulnya tapi saya bingung. Nih, sekarang ini. Saya ngomong sama Bapak. Kasian juga Bapak nanti kemana-mana sendiri. Oh, Bapak-bapak pengembaraan Mas biasa sendiri. Sokut banyak. Bapak udah terlalu baik sama saya. Apa-apa? Baru kenal, saya udah dibawa kemana-mana. Pokoknya semuanya ditanggung sama Bapak. Sama Ibu juga. Jadi saya juga bingung bagaimana yang ngomongnya. Terus tadi malam pas nelfon, udah bilang aja baik-baik. Nah, nanti kalau udah selesai, kata dia, seandainya kamu mau ke Bapak Sugi lagi ya, mau ikut ya terserah ikut. Ikuti aja aturan Pak Sugi gimana-gimana gitu, kata paman saya. Tapi suruh selesaikan dulu yang ini. Benar itu. Kalau udah selesai, katanya ya terserah kamu mau ikut Pak Sugi, mau ikut belajar apa, belajar apa, terserah. Katanya yang penting selesaikan dulu yang ini. Selesaikan dulu yang ritual hajat. Yang di Sekuro. Apa, Sekuro selama? 41 Sabtu. Berarti kamu selama 41 Minggu itu disitu terus ya? Enggak. Yang ininya, yang kemarin sampai 37-nya itu, saya bolak-balik. Oh, pulang terus. Maksudnya, tapi setiap malam Sabtu disitu? Nah. Menjelang malam ke-38 sampai ke-41. Nah itu kalau bisa disuruh disitu. Full disitu. Disuruh disitu. Nah, nanti udah 40 mau pulang-pulang dulu, nah kemalam ke-41-nya baru bawa inilah, bawa istilahnya, ya macam syukuran atau gimana gitu. Ya, bagusnya begitu. Karena kan petunjuk ya, itu biasanya pengalaman dari orang-orang yang berikhtiar, diusahakan untuk jangan putus selama 41, apa 40? 41, yang 41-nya bawa... 41 kali, jangan pernah lepas ikut fikir malam Sabtu disitu, setelah selesai 41, bawa... Setelah selesai yang malam ke-41-nya itu, bawa itu. Bawa apa? Ya, bawa untuk syukuran disitulah, bawa apa tuh? Oh, dari sana, dari rumah, bawa. Adain acara selamat tahan di situ, di Sekuro. Gak perlu istilahnya banyak-banyak, yang penting ya akan balik situlah seadanya. Iya, iya, baguslah. Bapak, jadi kurang berapa minggu lagi? Tiga minggu ya? Kemarin kan 38, berarti kurang... Saya kalau yang ke-40-nya setelah selesai 40 pulang, nah yang ke-41-nya baru bawa itu. Oh, yaudah berarti nanti santerin ke sana. Kan kita udah berat, bolak-balik ke situ terus. Ya nanti santerin ke situ, kemudian istirahat di situ, berdoa di situ dikit. Kan sudah dapat tambahan doa ya? Alhamdulillah. Iya ini tambahan dari Bapak. Alhamdulillah. Saya hanya menyampaikan, jadi apa ya? Ketika saya mencoba komunikasi gaib, membantu, apa ya? Terus ada bisikan gitu, ada petunjuk gitu lah. Ya udah, diberikan doa untuk bisa bayar hutang, kan gitu ya. Insya Allah, insya Allah, akan memiliki kemampuan untuk membayar hutang. Berapapun jumlahnya. Bapak nggak perlu tahu, yang penting. Tahapannya gini, kamu setelah berdoa itu, ditulis namanya orang-orang itu yang kamu punya hutang sama-sama. Apal, Pak. Apal ya. Kalau itu nggak bisa ditulis, nama A. Bukan, nama A. Hutangnya sekian. Doa. Soalnya itu yang sisa segitu itu, kurang lebih, nggak nyampe kalau 50 nggak nyampe. 50 apa? 50 juta itu nggak nyampe hutang. Nggak nyampe cuma 40 berapa gitu, itu ada lima orang. Nggak hafal saya orangnya. Dikirimi doa mereka. Didoakan supaya mereka dapat rezeki, diberikan kesabaran, dan sama diberikan kemampuan membayar hutang. Insya Allah terbayar. Amin. Dikirimi doa. Terus kamu kirim doa buat orang tua, orang tua, bapak, ibu, terus mertua, doa kirim buat istri kamu, anak-anakmu. Setelah itu dikirim al-fateha satu-satu, kirimlah orang yang bersangkutan, yang kamu punya hutang itu, didoain. Nama sebutin, bacain. Doa itu. Terus al-fateha. Sekali-sekali aja. Sekali-sekali aja. Ya kan mau berkali, minimal sekali. Nggak, maksudnya pas membaca itunya cuma sekali. Sekali. Nggak, maksudnya nggak istilahnya sekian puluh, sekian puluh. Nggak, sekali aja kirim doa al-fateha sekali aja. Kalau ada waktu, kirimin lagi. Kirimin lagi kan gitu. Jadi nggak banyak waktu yang terbuang untuk hanya sekedar doa. Yang lebih penting adalah ikhtiarnya. Nanti ketemu apa. Kamu harapnya itu bisa lebih cerdas. Peluang apa yang muncul. Kamu ambil. Jangan terlewatkan. Nanti selalu ada petunjuk berikutnya. Tapi intinya, kamu harus punya kekuatan, semangat untuk menyelesaikan hutang. Untuk menyelesaikan kewajiban. Dan satu, hindari kata-kata bingung. Jangan sekali kamu bingung. Jangan loh. Tidak ada lagi kata bingung. Karena sukses dan gagal itu berangkat dari kebingungan. Kalau gagalnya. Tapi kalau kesuksesan itu berangkat dari keputusan. Jadi dia harus punya keputusan, mengambil sikap. Keputusan-keputusan kecil akan membawa kamu pada sesuatu kondisi tertentu. Makanya harus berkeputusan. Caranya istiharoh. Ya. Istiharoh sholat, istiharoh. Apa petunjuknya, jalankan. Gitu, ya. Jadi kamu setelah disampaikan ke keluarga, ikut ucap petunjuk keluarga yang tadinya memang harus di Sekuro. Tikir di sana. Tampahan pikirnya. Kirim doa. Houtroadnya cuma itu yang kalau malam Sabtu kan busan apa lo. Ada berapa tuh? Apanya? Houtroad yang di Sekuro. Oh banyak Pak. Iya ada berapa? Kan Bapak juga mengikutin dari tahun berapa ya? Bapak itu disitu dari tahun sembilan puluh. Hampir. Sembilan. Wali Songo apa yang sebut semua ini. Hafal tapi kan? Kalau Wali Songo ya iya. Tapi ya kalau yang kayak kecil-kecilnya kurang hafal juga. Coba. Wali Songo apa aja? Wali Songo. Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Enggak namanya siapa? Maksudnya hafal gimana nih Pak? Ya Sunan Gunung Jati kan Sarif Hidayatullah, Alfa, Tehan gitu. Itu enggak kan biasanya sebutin berapa orang. Ya satu-satu harus hafal kamu. Enggak hafal kalau begitu. Wali Songo enggak hafal namanya? Apa aja wali apa aja wali Songo? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Terus? Enggak begitu hafal Pak. Berarti kamu. Enggak begitu hafal saya yang ngirimnya. Gimana? Itu sama orang tua aja. Yang di situ sama orang tua aja. Ya hafalin lah. Kirim-kirim. Sunan. Wali-wali Songo itu siapa aja namanya? Sebutin. Kan di situ banyak. Di situ tuh kalau gak salah imamnya ada empat kan. Imam Tahlilnya. Iya. Terus Juru Kuncinya ada empat puluh satu. Beberapa banyak tuh. Bapak paham tuh kenal. Karena. Terus kamu selama di situ. Kalau ada. Kan sebelum pikir tuh kan ada tuh. Ada yang mau kirim doa. Ikut gak? Kalau saya sendiri masuk Pak. Bukan itu ustadznya kan kalau sebelum acar dimulaikan. Ada acara terima sedekah. Ampuk tuh. Pernah gak? Saya kalau itunya. Kirim-kirim. Enggak. Kalau itu enggak. Kalau pas mau mulai tawasul bersamanya aja baru masuk. Kalau yang intinya. Yaudah pokoknya intinya kamu harus mulai bertahap. Berbenah diri. Ya mas diri ya. Berbenah diri. Bukan hanya spiritualnya. Tapi juga profesionalismenya. Jadi seorang pengusaha harus bagaimana. Ini kan pengusaha sebenarnya. Lumayan besar ya mana. Pengusaha apa? Udang. Pengusaha udang yang. Insya Allah seharinya bisa nilainya berapa? Ya sekian lah. Berapa? Malu. Jangan malu. 50 juta lah ya. Artinya. Dengan utang segitu. Kecil. Nah kita mohon. Supaya kembali lagi. Ikhtiar yang di jalan ini bisa sukses kembali. Dan lubang-lubang celah-celah yang bisa merugikan. Yang bisa membuat bangkrut. Ini kan karena ketipu orang kan ya. Baranya diambil. Bagaimana ceritanya? Ceritanya jadi ya karena apa ya. Kalau kata orang saya bilang kebengbat. Kebengbat itu apa ya. Kebita lah apa sih ya. Tergoda dengan harga yang lebih mahal. Itu kurang lebih 5 ribu per kilo harganya. Bedanya. Padahal itu dia orang baru. Dia itu boleh dikatakan apa ya. Saya lesenilah calonnya. Yang masukin ke PT lain. Bukan PT HCG yang biasa saya kirim. Pertanyaan Jaya Geraha. Yang di pengarah baru situ. Cuman. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba percaya. Kepencut. Sama orang itu. Ya memang selama sebulan, dua bulan, bahkan sampai tiga bulan itu. Lancar keuangannya. Tapi lama-kelama-kelamaan dia mulai telat, 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 telat. Ternyata diselusur ke pihak PT-nya itu dari sana udah dibayar sama dia. Ilang di akhirnya. Nah dia itu sampai sekarang entah kemana. Nggak tahu. Ya oke. Kira-kira begitu. Jadi kita harus peka batin, peka rasa. Mampu menganalisa ya kejadian-kejadian. Jadi bahasa alam itu harus terus ditingkatkan. Kemampuan membaca bahasa alam. Oh ini orang ternyata begitu. Wah harus. Apalagi seorang pengusaha harus begitu. Ya saya kira itu aja deh. Mudah-mudahan semuanya. Terima kasih kepada Bapak Suki, Ibu, dan juga para karyawan-karyawannya. Udah baik sama saya. Udah mau nampung saya. Selama saya di sini. Terima kasih banyak. Hanya beberapa gitu. Oke. Maturnumun. 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 Maturnumun.